Selamat malam Saya buka karena malam Karena pada malam ini Terima kasih untuk sove sudah datang Walaupun agak terangkat segit Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir Selanjutnya saya aku ya Kali ini kita akan Karena kelas kali ini Kita membuat kelas 24 Cina ya Untuk pemateri Di Bustofir Saya persimalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kalian semua Semoga yang belum kawin Yang belum kawin Dan kasih Semoga sudah lagi Saya ucapkan terima kasih Pada rekan-rekan Melingkat studi Biosafat Diskurs Yang telah memberi saya kesempatan untuk Ya memperlombol Atau berbincang Malam ini Tadi disinggung oleh moderator Saya terlambat Katanya sebenarnya tidak terlambat Cuma kalian berburu datang Memang sulit dilawan Biosuf Selalu banyak trik untuk neles Ada hal yang kurang sebenarnya Yang mau disampaikan Lain kali kalau mengundang saya Harus disampaikan biografi saya Bukan yang ada di buku-buku Ini palsu semua Di biografi saya yang paling penting adalah Bahwa saya pria yang sedang menikah Itu Tetapi kabar baiknya Saya tidak membatasi diri Bu berbuat baik Lain kali biografi itu perlu disampaikan Sebab takutnya ada yang salah paham Soal biografi itu Jadi Saya tidak membatasi diri Untuk berbuat baik Dan semoga kalian Tidak salah tafsir dengan pernyataan saya Terima kasih kepada Teman-teman Rekan-rekan Mas moderator Mbak Nika Dan beberapa Mbak yang lain Juga ada Saudara saya di belakang Yang kelihatannya datang Dari masalah Mas Tio atau Trio ya Trio Trio ya Saya kenal loh Trio Kuek-kuek Pada ketemuan yang lalu Kita sudah berbicara mengenai Mengenai Kilsafat India Atau Buddhisme Konfusianisme Atau Buddhisme Atau para penganem Fedantis Di satu sisi Dan para penganem Belajaran Buddha Di sisi lain Pada kesempatan ini Evil Apakah kejahatan itu Di sisi lain Apakah kejahatan ini Atau kalau Secara subjektif Pada pribadi Apakah Penjahat itu Diciptakan Dibentuk Oleh keadaan Atau Ia pada prinsipnya Memang dilahirkan Begitu saja Kalau Anda Mau tahu Kejahatan itu Apa Mari kita mulai Pembicaraan ini Dari Revolusi Industri Misalnya Revolusi Industri Sebenarnya Adalah Implikasi Konsekuensi Logis Atau Akibat Dari Satu fase Atau Babak Baru Dalam Kilsafat Barat Apa yang kita Kenal Sebagai Enlightenment Zaman Percerahan Aufklärung Dalam Bahasa Jerman Atau Renaisong Dalam Bahasa Perancis Saya tidak tahu Bahasa Indonesia Saya maaf Karena Saya mengerti Bahasa Yang India Yang Indonesia Yang India Coba Masyarakat Yang dulu Perlu diketahui Bahwa Renaisong Ini Sebenarnya Kemenangan Manusia Sebagai subjek Mengalahkan Kitab Suci Sudah Sekian Lama Pada Middle Age Atau Dark Age Zaman Kedelapan Teori Agama Kitab Suci Atau Secara Spesifik Otoritas Gereja Mengalahkan Akal Bukal Mengalahkan Rasio Mengalahkan Apa yang Dalam Tradisi Para Penganut Vedantis Disebut Budi Jadi Teks Kitab Suci Mengalahkan Budi Itu bagi Para Penganut Vedantis Penganut Veda Semua Veda ini Dengan Dengan Segala Variannya Kalau di Buku Sebenarnya Judulnya Bukan Filsafat Timur Ini Filsah Sesuai Dengan Kemauan Moderator Para Penganut Vedantis Menganggap Rasio Budi Apakah Ini Semua Disebutkan Dalam Semua Literatur Veda Veda Atar Veda Bhagavan Kurana Kalgi Kurana Dalam Semua Literatur Yang Disebut Budi Maka Kita Mengenal Akal Budi Dalam Bahasa Akal Akal Kemudian Para Penganut Buddhis Akal Itu Budi Dalam Bahasa Mereka Prajna Prajna Patung Gendedes Prajna Para Mita Kemudian Dalam Pusama Cina Yang 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 Lalu Dalam Tradisi Romawi Dalam Tradisi Romawi Maaf Dalam Yunani Yang Disebut Nous Dalam Tradisi Romawi Disebut Intelektus Bahasa Indonesia Nggak Kenapa Orang Indonesia Jarang Mikir Coba Sebutkan Aktifitas Akal Akal Itu Bahasa Alam Budi Itu Bahasa Sang Sekretar Tidak Punya Kita Berpikir Paling Bakter Kita Punya Kelamun Itu Bahasa Kita Jadi Sebenarnya Kita Sebutkan Ke Saya Aktifitas Akal Yang Menunjukkan Bahwa Manusia Berpikir Tidak Ada Dalam Romawi Ada Intellectus Dalam Yunani Ada Noms Dalam Tradisi Vedardis Pemanut Veda Disebut Budi Para Pemanut Budisme Mereka Menyebut Prajna Dalam Dalam Filsafat Arab Filsafat Islam Atau Sekal Lalu Kita Dari Nah Tradisi Dalam Dark Atau Middle Ais Rasio Sedemikian Terkumpung Oleh Utilitas Bereja Maka Modernitas Atau Modernisme Atau Rasionalisme Jelas Misinya Adalah Melawan Utilitas Bereja Saya tidak Bicara Agama Ini Utilitas Saya tidak Bicara Apakah Katolik Atau Kristen Sebagai Agama Dalam Buku Ini Seperti Ditabang Sekemarin Kita Tidak Membahas Budisme Atau Hinduisme Sebagai Agama Apakah Tuhan Itu Personal Adalah Budisme Impersonal Tuhan Seperti Yang Kita Bayangkan Kita Tidak Membahas Agama Yang Kita Bahas Hilsafat Atau Hilsafat Dalam Bahasa Yang Kalian Suka Baik Kita Tuliskan Oleh Karena Gerajaan Banyak Sekali Intrik Intrik Saya Kira Di Dalam Semua Agama Tetapi Kita Mulai Dari Ini Untuk Sampai Kepada Revolusi Mula Mula Ada Apa Yang Kita Kenal Sebagai Indulgensia Saya Tahu Karena Saya Belajar Katolik Dan Saya Mengajar Perbandingan Akam Jual Pilih Oleh Opun Tercentu Surat Penukusan Musa Jadi Kalau Anda Di Romali Waktu itu Anda Pendana Menteri Kepresiden Sampai RT Anda Harus Mendapat Legitimasi Anda Harus Mendapat SK Dari Gereja Mas 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 Gendron Tidak Cocok Jadi Hans Itu Lalu Mendapat Legitimasi Dari Tidak Akal Budi Prajna Nau Intelek Tidak Memiliki Peranan Atau Terkungkung Sama Sekali Oleh Otoritas Gereja Lalu Konsekuensi Logisnya Dampaknya Konon Perempuan Yang Istiabawa Itu Yang Kopinya Enak Maaf Kalau Pembicaraan Seri Perkeset Memang Intrik Lama Sebenarnya Tapi Belum Bulannya Ada yang salah Biasa Kadang Banyak Yang Belum Siap Di Burung Burung Bidinya Macam Mas Gondro Belum Siap Bulu Kita Bicara Macam Tadi Seperti Kata Sastrawan Kebanggaan Kita Perang Perang Gia Tantur Itu Jorok Itu Dimulai Sejak Dalam Pikiran Baik kita Teruskan Kemudian Setelah Rasionalisme Ini Mengalahkan Gereja Maka Filsafat Nanti Akan Banyak Kita Temui Akan Banyak Kita Temui Orang-orang Yang Secara Frontal Menentang Gereja Kalau Kita Berbicara Filsafat Barat Akan Banyak Salih Tokohnya Misalnya Mereka Yang Sudah Terang-terangan Mengatakan Sudah Gereja Tersalam Tuhan Tidak 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 Lutwig Andres Bayopach Beliau Menulis Buku Das Wesen Das Kristentem Atau The Essence Of Kristianity Saya Tidak Baca Bicara Sorry Kemudian Ada Juga Nanti Friedrich Nietzsche Dia Menulis Buku Al-Zusprah Zaratustra Atau Tas Um Zaratustra Apakah Mark Apakah Friedrich Engel Semuanya Arah Dili Sahabat Barat Ini Menentang Tuhan Dan Allah Itu Terlapati Nah Nanti puncaknya Dari Dili Singkat Saja Kalau Mau Lengkap Ya Belajar Detil Nanti Arahnya Rasionalitas Atau Menangnya Akal Budi Manusia Sebagai Subyek Akan Mengarah Kepada Revolusi Industri Setelah Saman Pencerahan Jadi Munisi Dili Sahabat Barat Ini Sebenarnya Dia Mengalahkan Gereja Menangkan Gereja Karena Mereka Sudah Sekir Hadis 300 Tahun Jadi Saya tidak Sebut Agama Kalau Saya Sebut Gereja Berarti Ada 20 Yang Bermain Ini Ada Dalam Semua Agama Kekerasan Apa Bukan Kekerasan Seksual Apa Nakanya Ya Banyak Sekalilah Dalam Semua Agama Dalam Likuis Semua Agama Kalau Orang Orang Islam Itu Al-Khawari Terorisme Yang Sekarang Menunggu Atau Menghujud Direpresentasikan Belai Kaum Korek Dan Kaum Pendek Bumi Datar Yang Menganggap Tuhan Gerem Bagaimana Kenapa Tuhan Dianggap Gerem Karena Begini Ayo So Nanti Bidadari 70 Ayo Haji Kalau Di Surga Tertinggi Bidadari 12 Kok Ininya Kok Kelamin Bukankan Lebih Baik Disampaikan Nanti Kalau Masuk Surga Ketemu Tuhan Tapi Yang Disampaikan Yang Beritakan Kelamin Terus Tujung Saya Kira Mas Selangkangan Yang Biasanya Yang Cidat Ritam Biasanya Yang Selangkangan Dan Baling Banyak Diminati Baik Kita Teruskan Sedikit Kemudian Kita Ingin Fokus Sebelum Nanti Saya Tadi Berbicara Mengenai Kejahatan Apa Apakah Yang Dilahirkan Atau Dibentuk Oleh Lingkungan Dalam Psikologi Biasanya Disebut Faktor Hereditas Revolusi Industri Ini Sebenarnya Transformasi Dari M Ke M Dulu Orang Kuat Itu Orang Yang Berotot Maskel Lalu Bergeser Ke Money Dulu Orang Kuat Itu Yang Fisik Yang Kuat Berotot Tapi Bergeser Jadi Orang Yang Berduit Silahkan Anda Terpelajar Atau Yang lain Kemudian Belajar Di luar Negeri Tapi Kere Miskin Gitu Ya Kalah Dengan Orang Yang Biasa Saja Tapi Duitnya Banyak Jadi Memang Menyadirkan Kemiskinan Kemiskinan Lebih pahit Dirasakan Daripada Diseminarkan Dahulu Orang Orang Kuat Itu M Maskel Bergeser Dalam Sekolah Revolusi Industri Abad Ke 18 Menjadi Money Nanti Revolusi Yang Kedua Transformasinya Dari Manusia Ke Machine Jadi Dulu Manusia Lalu Diganti Machine Coba Sekarang Apapun Itu Kemajuan Zaman Jual Beli Online Macem Macem Selangkangan Kemudian Semua Yang Korbannya Adalah Buruh Saya Kalau Bicara Begini Bukan Saya Marsis Bukan Sekarang Masjabnya Sudah Bukan Marsisme Tapi Narsisme Dampaknya Apa Peranan Manusia Sudah Digantikan Oleh Mesin Mesin Semua Peralatan Rumah Tangga Petaninya Industri Perdagangan Semuanya Sudah Diganti Oleh Mesin Mesin Otomatis Jelas Manusia Menjadi Korban Bahkan Produktivitas Manusia Intensitas Manusia Ini Sudah Mulai Dikalahkan Dari Sana Sebenarnya Manusia Mengalami Mengalami Ketak Asingan Alienasi Ilkut Jirong Masyarakatnya Saya Ngerti Sedikit-sedikit Kalau Saya Membahasa Arab Bukan Islam Jahal Juga Arab Tapi Dia Bergundang Promotora Baik Dari Revolusi Industri Inilah Angkat Lahir Segala Bentuk Degeksistensi Atau Dekumanisasi Manusia Tidak lagi Punya Peranan Manusia Terabrai Manusia Terasing Manusia Sudah Terkooptasi Sudah Tersegmentasi Pada Mesin-mesin Manusia Sudah Apa Kepojok Terpolarisasi Sedemikian Rupa Sesulit Bahasanya Memang Bahasa Linguan Itu Sangat Tugasnya Filosof Itu Begini Setelah Setelah Dari Persoalan Yang Bapak Baik Oleh karena Revolusi Industri Itulah Sampailah Kita Pada Pembahasan Nanti Manusia Dieksploitasi Kemudian Dimanakah Signifikansi Pentingnya Urgensi Dari Kisah Kacina Jadi Itu Membuat Timah Bahwa Manusia Telah Mengalami Dehumanisasi Deeksistensi Diri Manusia Kehilangan Dirinya Manusia Tidak Lagi Punya Orientasi Manusia Lalu Mendapati Dirinya Sebagai Bukan Dirinya Jadi Manusia Kehilangan Di dunia Ini Hubungan Paling Intim Adalah Hubungan Anda Dengan Diri Anda Sendiri Jadi Kalau Anda Mengatakan Saya Punya Hubungan Dengan Tuhan Seharusnya Anda Punya Hubungan Yang Lebih Mesra Intim Anda Punya Intimitas Dengan Diri Anda Sendiri Apabila Manusia Tidak Intim Dengan Dirinya Sendiri Dia Kehilangan Dirinya Dia Tidak Lagi Punya Orientasi Dia Mendapati Dirinya Sebagai Bukan Manusia Ya Mungkin Dia Mendapati Mesin Salah Satu Bukti Bahwa Kita Tidak Lagi Menjadi Manusia Adalah Kalian Atau Anda Menjadi Amfibi Ya Kan Hidup Dalam Di Dua Alam Anda Tidak Punya Teknologi Internal Untuk Menghancurkan Minimal Reduksi Mengurangi Sampah-sampah Di dalam Dili Anda Jadi Sampah Dalam Dunia Maya Di bawah Di dunia Nyata Seolah-olah Dunia Maya Dilihat Nyata Jadi Punya Pacar Tapi Ini Dunia Maya Ya Gak Lalu Terus Kemudian UTW UTW Gak Lalu Dan Sebagainya Nah Sekarang Begini Kita Berbicara Mengenai Konfusianisme Dan Taoisme Dalam Filistahat Cina Dalam Landskap Atau Dalam Kursus Meluhi Cina Kita Mengenai Istilah Yin Dan Yang 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 Itu Bukan Panggilan Be Bukan Panggilan Itu Siapa Bikin 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 Biasa Yang 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 Konfusianisme Ini Lebih Menekankan Manusia Sebagai Subyek Alam Objek Secara Gampang Jadi Alam Ini Seluruhnya Berada Dalam Kendali Manusia Ini Kalau Di Filsafat Barat Ini Mirip Kajian Eksistensialisme Nanti Nabinya Itu Sompol Sat Ter Sebaliknya Taoisme Ini Menganggap Manusia Bahagia Dari Alam Alam Ini Yang Aktif Manusia Yang Pasif Secara Gampang Taoisme Adalah Yang Konfusianisme Adalah Yin Kalau Ia Menyatu Menjadi G Enersi Atau Energi Mari kita Tuliskan Dalam Bukini Disebutkan Apa Konfusianisme Ini Menganggap Manusia Harus Punya Standar Moral Standar Moral Itu Bagaimana Mari kita Abaikan Agama Misalnya Tidak Agama Tidak Ada Negara Tidak Tidak Ada Undang Undang Atau Kalau Dalam Bahasanya Zom Zat Tidak Ada La Religion Civile Tidak Ada Agama Sipil Agama Sipil Maksudnya Undang Undang Pancasila Pancasila Dalam Bahasa Kita Misalnya Tidak Ada Agama Tidak Undang Undang Tidak Negara Kalian Manusia Ansir Saja Lalu Nanti Fursil Dengan Alam Tidak Agama Tidak Tidak Agama Tidak Undang Undang Tetapi Manusia Dalam Konfusianisme Manusia Tidak Punya Standar Moral Artinya Kalau Ada Kambing Kita Tidak Mencuri Meskipun Tidak Ada Agama Tidak Tidak Aturan Ada Sapi Tergeletak Disini Mas Pahanya Mulus Tapi Sapi Tergeletak Disini Apa yang Mau ada Lakukan Cemas Kan Biasanya Pahanya Sapi Kita Tidak Mencuri Sapi Itu Apa Sebab Karena Ia Merendahkan Moralitas Kita Sebagai Manusia Kita Menidak Memanggirkan Mende Existensi Atau Mendehumanisasi Diri Kita Sendiri Mari kita Uji Nyali Pada Mas Gimbah Ada Perempuan Tergeletak Disini Mas Di Perkosan Ya Tergeletak Tergeletak Kalau perempuan itu adik-adik perempuan Anda sendiri Kalau perempuan itu ibu Anda sendiri Kalau perempuan itu nenek Anda sendiri Masih dilakukan kah perbuatan itu? Ini kalau ada orang enggak? Tidak Tidak ada agama Tidak ada negara Tidak ada undang-undang Tapi dalam konfusia Manusia sudah punya standar moral Kita lakukan enggak? Dilakukan ya Kalau karena dulhak mungkin Pasti tidak kita lakukan Mengapa? Karena akan merendahkan perempuan dan martabat kita sebagai manusia Misalnya tidak ada agama Tidak ada undang-undang Tidak ada peraturan Dalam bahasanya Zonfot apa? Zonfacurso Tidak ada la religion civile Tidak ada civic religion Tidak ada agama sipil Agama sipil itu apa? Bukan Islam Kristen bukan Agama sipil Agama universal Kesalahan sosial Moral berarti Nilai-nilai Norma-norma Normal and serious Tidak mungkin kita terbosa Tidak mungkin kita mencuri Kenapa? Merendahkan harga dan martabat kita Sebagai manusia Sekarang bayangkan agama tidak ada Negara tidak ada Apa masih kita curi Hak-hak orang lain itu? Apa masih kita sunat? Tidak mungkin Karena ada sistem moral dalam diri kita Jadi itu kan ada software Itu menurut konfusius Oleh karena itu Hidup ini perlu standar moral Dari standar moral itu nanti Bahkan tugas para nabi Datang salah satunya Yang itu moral itu Itu menyandarkan kita Moralitas itu apa? Kalau yang Islam kan tahu kan Nabi itu Terus itu Dan banyak lagi Atau begini Mari kita testimoni Soal moralitas Sebelum kita berbicara Saya punya beberapa catatan Kalau anda yang kristiani Mungkin pernah mendengar nama Thomas Kuhn Jadi begini Orang-orang baik ini sebenarnya kristus Jadi buddha itu kristus Konfusius itu kristus Lawuzul itu kristus Muhammad itu kristus Tapi Anonymous kristus Anonymous Christ Dia atau mereka Orang-orang baik Orang bijak itu adalah Kristus kan mana-mana Amat Sangat boleh jadi Orang Hindu Jauh lebih kristian Jauh lebih kristus Atau jauh lebih kristian Daripada Para pengulung kristian itu sendiri Jadi Mungkin orang Islam Justru orang kristian Lebih islami Daripada orang Islam Nah itu sebenarnya Pandangan-pandangan Thomas Kuhn Tadi itu ya Saya bacakan beberapa firman Misalnya Apapun yang anda ingin Orang lain lakukan untuk anda Lakukanlah hal itu Untuk mereka Itulah hukum Tuhan Dan ajaran para nanti Pada dalam Majlis Pasal 7 Ayat 12 Lukas Pasal 6 Ayat 31 Firman ini Ini mirip sekali Dengan ajaran Konfusius Bahkan dalam Islam Apapun yang ingin anda Perlakukan Kepada diri anda sendiri Lakukanlah pada orang lain Ada orang yang menggunakan dirinya Mengalihai dirinya sendiri Tidak Setiap orang ingin Menguliakan dirinya sendiri Seharusnya itulah Yang kita berikan pada orang lain Bahkan psikolog Nanti juga Salah satunya adalah William James Ia juga katakan itu Kebutuhan dasar manusia Adalah kebutuhan Ini dihormati Ini sebenarnya Standar moral Mengapa Firman atau Pernyataan Yesus ini Seolah-olah Dia ada dalam Semua agama Ya kan Seolah-olah Ini pernyataan Para nabi terdahulu Para filosof terdahulu Atau Para Yesus Hal ini Mengindikasikan Bahwa Agama ini Menginggi Tali temali Menginggi Interdependensi Yang bernama Yang bernama Universalitas Nah Dalam konfusianisme Hal ini dimulai Dari diri kita sendiri Maka tadi di amal Kalau ada kebaikan Kalau ada kejahatan Sebenarnya Ia Kejahatan Apa kejahatan Apa kebaikan itu Dilahirkan Atau Dibentuk oleh lingkuman Apakah pada dasarnya Manusia itu baik Atau pada dasarnya Manusia itu jahat Kalau pada dasarnya Manusia jahat Maka pendidikan Atau lingkungan Yang membuat dia itu baik Pun sebaliknya Kalau manusia itu baik Maka Lingkungan lah Keadaan lah Yang membuat manusia itu jahat Nah Konfusian Menekankan pada itu Salah satu Ajaran konfusian Jem Dalam ini Apa Jem Ada yang tahu Jem itu mirip-mirip Nama orang tadi Apa Apa Jem itu Atau kita bisa Lihat di Buku ini Ada beberapa Poin dalam Ajaran Pertama adalah Jadi ini kemanusiaan Ia merujuk pada dua prinsip Jadi Kalau Anda ada Kalau pakai Untuk sahabat barat Jadi tokohnya Nanti Martin Heide Yang menulis buku Jujulnya Sai Unzai Atau Bain and Thai Ada dan apa Anda ada Orang lain ada Mas gondron ada Gimbal ada Pojok belakang ada Semuanya ada Anda tidak hanya ada Tetapi Anda juga menjadi Bikani Ada Being Anda Sain Anda Wujud Anda Eksistensialisme Anda Bertemu dengan Ada 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 yang lain Maka Kalau Anda mengatakan bahwa Saya ada di dunia Being in the world Sain in their world Dalam bahasa Jerman Kalau Anda mengatakan Saya ada di dunia Sebenarnya Akan ada benturan Antara sesama Ada Ini bisa Diakomodir Ini bisa Didamaikan Kata Confucius Melalui sebuah Madhab Atau sebuah konsep Yang disebut Jen Atau kemanusiaan Tidak perlu agama Tidak perlu moral Tidak perlu undang-undang Jadi Agama itu dibutuhkan oleh Undang-undang Saya kasih tahu Misalnya Di bawah ini Jurang Dikasih pagar Biasanya Dikasih pagar Supaya Pagar ini Diperlukan untuk Siapa Ya Diperlukan untuk Ya boleh Yang lewat Diperlukan untuk Diperlukan oleh Orang yang Belum mampu Mendayakunakan Akal budinya Bagi Anda yang sudah Berakas Sudah tahu Jurang Apa ini Jadi jurang ini Diperlukan bagi Anak-anak kecil Yang ini Kepala dan Dananya Belum berfungsi Atau belum Terintegrasi Jadi Jen itu diperlukan Pagar itu diperlukan Kemalusiaan itu Ya bagi orang-orang yang Kepala dan Dananya Belum berfungsi Kalau saya ngomong Danda Jangan salah paham Cuma Mas Gondrong ini Sudah Posisi duduknya Berubah Jadi kata Confucius Bagi orang-orang yang Sudah mampu Mendayakunakan Ci Dalam dirinya Yang menyeimbangkan Yin Dan yang Dalam dirinya Tidak perlu Agama Jangan salah paham Dengan pernyataan Tidak perlu Undang-undang Secara gampang Tidak perlu pager Itu sendiri tetangga Masa di Eksekusi juga Jadi Pagar ini diperlukan Bagi anak-anak kecil Supaya tidak Nyemplung ke dalam Juran Anak-anak kecil itu siapa Yang belum punya Akal budi Yang belum mampu Menggunakan Prajana Budi Nose Intellectus Atau akal Dalam dirinya Jadi prinsip Jen ini Sebenarnya Apa ya Lunyu Bahasanya ini Ajaran-ajaran Konfusius Dia Agar manusia Tidak bertentangan Dengan Jen Kemanusiaannya Apa Sisi-sisi Humanisme Di dalam dirinya Maka Ia harus bersikap Bertindak Sebagai manusia Jadi Jen Konfusialisme Ini manusia Adalah yang Manusia itu Aktif Manusia itu Subyek Alam Keadaan Lingkungan ini Pasif Maka jelas Kebaikan Goodness Maupun Evil Ia Berangkat dari Dalam diri manusia Sendiri Anda mau tahu Buktinya apa Dalam Islam Dalam doktrin Atau ajaran Islam Kalau bulan kuasa Katanya setan Dikerangkeng Dibelenggu Dikenjara Kenapa masih banyak Berzinah Berusin Bahkan Menzinahi dirinya Sendiri Masih banyak Kan Korban-korbannya Di kamar Banyak Banyak Maka Ya Waktu Dindah Kalau masih Ngerjain Pantah Di kamar Penergai Skripsi Atau tesis Biasanya Berarti Sebenarnya Kejahatan Sudah ada Dalam diri kita Setan itu Hanya Ya Setan Hanya Dukang Poles Ajaran Sebenarnya Nanti Akan Kita Sinergikan Ajaran Confucius Dengan Ajaran Tau Sudah Paham Jirkan Ya Lumayan Anda tidak Perlu ke Cina Baik Berikutnya Adalah Kesan Tunan Atau Li Kalau tadi Pertanyaannya What is Evil Kejahatan Itu Apa Kejahatan Ini Sebenarnya Produk Dari Dismanagement Atau Tata Kelola Dari Kebaikan Kebaikan Yang Tidak Terobjektivasi Atau Tidak Terintegralisasi Dengan Keadaan Sulit Dipahami Oleh orang Awal Ada Produk Dari Dismanagement Sulit Jadi Sebenarnya Pada Prinsipnya Manusia Punya Dorongan Untuk Baik Tetapi Kadang Seringkali Cintanya Bertepuk Sebelah Tanan Ini Tidak Luka Banyak Luka Luka Dari Masa Lalu Kintanya Ditolak Wajahnya Lebih Tua Dari Umurnya Lalu Mas Gimbal Ini Memilih Jomblo Visabir Lala Tidak 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 Integral Tidak Terintegrasinya Kebaikan Dorongan Kebaikan Dalam Diri Dengan Apapun Yang Ada Di Luar Diri Kita Jadi Kejahatan Adalah Produk Dari Dismanagement Atau Tata Kelola Yang Diliru Maka Dalam Hal Ini Diperlukan Li Atau Kesatunan Seharusnya Ini Menjadi Way Of Life Jangan Dikatakan Pandangan Hidup Atau Pegangan Hidup Pendoman Kalau Pandangan Hidup Itu Versi ABG Kalau Orang Yang Agak Tua Bukan Saya Itu Namanya Pegangan Hidup Pegangan Duduk Atau Bang Bagi Tua Lagi Perjuangan Hidup Perjuangan Oleh Karanya Ini Disebutkan Dalam The Great Learning Berguru Pada diri Sendiri Dan Bergi Pada Tata Cara Hidup Atau Li Adalah Kemanusiaan Jadi Kemanusiaan Adalah Bergi Pada Tata Cara Hidup Atau Li Sebab Begini Tidak Semua Kebaikan Mendapati Bentuknya Tidak Semua Kebaikan Mendapati Ruangnya Tidak Semua Dorongan Atau Impresi Minat Atau Intensi Kita Pada Yang Baik Lalu Mendapati Segmentasinya Dalam Hidupan Saya Mohon maaf Belum Nemu Bahasa Yang Segerhana Memang Kelas Film Sepert Sulit Bahasa Hidup Baik Berikutnya Adalah Cinta Filial Siau Atau Yang Kedua Yang Kepat Adalah Keadilan Yi Kata Confucius Cinta Filial Ini Adalah Akar Dari J Akar Dari Kemanusiaan Jadi Kalau Li Kesantunan Itu Ketika Kita Bergian Dengan Kemanusiaan Itu Li Kemudian Akarnya Adalah Siap Cinta Filial Belum Berjabat Terima Selamat datang Pak Hirli Pak Hirli Yang To Ini Mas Bodron Bosen Filsahwat Linani Beliau Milih Judulnya Berjabat Tangan Dengan Filsahat Peluk Terima Sudah Berperlukan Ya Dan Terpuling Karena kalau berjabat tangan ini masih standar cinta monyet, belum cinta durilah, masih standar biasa. Kita tuliskan begini, mungkin Anda belum pernah punya anak, sebagian punya yang mungkin sudah waktunya nunak atau sudah belasan tahun di kamar mandi anak-anak. Waktunya disunak, cindak, biasanya yang rame itu para praktisi. Sebab ada tragedi begini mas gongkrong ini, ada tragedi seorang teman ini, mungkin beberapa di antara kalian, kepleset di kamar mandi dan lalu matang. Ini belum jadi anak, sudah durilah kan. Mau mencelakai bapaknya, makanya kamu saya buang. Karena bukan anak solek. Apabila siao, cinta kirlial, adalah akar dari jen, Anda, bisakah Anda ciptakan cinta? Bisa kan? Cinta ini tidak bisa diciptakan atau tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Sebab ya ci, enersi, ya ajna, ya nous, tidak bisa dihilangkan. Cinta ini bisa dibelokkan. Lalu yang anak solek di depan ini yang berkumis, ya sampe anak solek. Biasanya kalau kumis di atas itu tipis, di tempat lain botrok. Apa yang salah dengan pernyataan di tempat lain? Memang, memang turno itu sejak dalam pikiran. Saya teruskan begini. Cinta ini tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Tetapi, ia bisa dibelokkan. Lalu si kumis itu bertanya, kenapa saya bisa benci? Ya benci itu karena cinta diciterai. Benci itu karena cinta dikhianati. Ya sebenarnya cinta, cuma karena cintanya dilukai, dikhianati, lalu jadi benci. Jadi benci adalah gelar atau nama lain bagi cinta yang diciterai. Betul mbak ya? Anda ternyata yang sering mengalami itu? Maka, semoga setelah mengaji kira-kira cina ini, tidak lagi Anda terluka oleh hari itu. Kemudian, keandilan atau hi. Sebenarnya, kalau tadi saya menyebut beberapa firman dalam Lukas dan Matius, jadi ini juga si herhi atau simpon dengan pernyataan siapa? Konfusius. Kita ini mendapatkan keandilan dari orang lain. Tetapi, persoalannya, acat kali keandilan ini tidak kita pancarkan, tidak kita sembahluaskan pada orang lain. Maka, kata Konfusius, hal ini terjadi karena kita tidak memiliki hii atau standar keandilan. Maksudnya, kita kadang-kadang keren menerapkan double standard atau standar ganda. Kita ingin dipermati, tapi rasa termati itu tidak kita berikan kepada orang lain. Dan, itu sebenarnya muasal dari segala bentuk pejahatan, alataka, atau apa yang kita sebut tadi, dehumanisasi atau deheksistensi diri pada manusia. Baik, berikutnya ajaran Konfusius. Satu lagi saja, nanti kita teruskan kepada Taoisme ya. Berikutnya adalah cengming atau perbaikan nama. Perbaikan nama, maksudnya begini. Manusia itu adalah homo, bukan homo erectus, mas. Erectus ini berjalan tegak, rasa kalian ereksi. Dan itu rasa latif, serius. Memang banyak yang belum siap di forum-forum ini. Banyak yang belum siap. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin bisa dijawab. Atau mungkin ada pertanyaan lagi. Oh iya. Tadi saya menarik pria rada. Ini memusingkan kepala saya bikinan. Memang harus seperti ini. Itu pria yang ketunggal atau jamakan ada. Saya sendiri itu ada. Ada saya dengan ada aspan di depan us dokter itu. Memang, berarti ada benturan ada. Benturan existensial. Berarti menurut menurut ini. Saya sendiri anda itu tunggal, tapi dalam proses beradanya, dalam bikami, dia berbeda. Tapi ada tunggal. Tapi ada tunggal. Tapi dalam penjawat tahan bikami, dia itu dalam proses menjadi jamak. Apakah sama ada adanya aspan dengan ada saya? Saya sama dalam ada. Tapi dalam proses keberadaan, dia berbeda. Ada. Ini mengusingkan kepala saya dari abad ke-4 dulu sampai sekarang yang pusing. Ada tunggal kan atau jamak. Itu saja. Tadi disinggung sedikit, atau mungkin dari perspektif Cina ada seperti apa. Mungkin begitu saja. Dia harus setiap. Ya, mungkin bisa jawab. Gue dulu ya. Terima kasih kepada para penanyaan yang luar biasa. Sebenarnya manusia ini subyeng atau obyeng. Sebenarnya manusia ini aktif atau ya pasif. Sebenarnya manusia ini adalah ordina atau subordinat. Sebenarnya manusia ini berkuasa atau dikuasai. Nah, itu pertanyaan paling sederhana. Kita bisa menjawab ini dalam dua perspektif. Mulai-mulai begini. Tadi sudah kita singgung mengenai kolonkusianisme. Juga kita sudah berbicara mengenai liur atau kesantunan tadi. Sebenarnya kita mengadopsi hal itu dari luar atau ia ada dalam diri kita. Jangan kita mengatakan bahwa kita ini ada. Sementara yang lain, di luar diri kita ada, tetapi ia pelengkap dari diri kita. Kalau kita katakan bahwa kita ada, A ada, B ada, orang lain ada, Anda ada, orang lain ada, Anda berkembang, orang lain juga berkembang, Anda menjadi, orang lain juga menjadi. Jadi, nanti akan ada banyak benturan, bagaimana ini menjadi satu kesatuan prinsip. Sebenarnya kita sudah punya standar moral masing-masing. Standar kebaikan masing-masing. Tetapi begini, sejak manusia itu lahir, manusia ini dikatakan manusia karena ia punya dua prinsip atau punya dua tendensi. Atau manusia punya dua kecenderungan latin. Ia bisa baik, ia bisa buruk. Sebenarnya, manusia tidak ada yang buruk, manusia itu baik semua. Jadi, kalau kita katakan moral ya, manusia tidak ada yang jahat, manusia itu baik semua. Bagaimana membuktikan pernyataan ini? Atau kalau pakai bahasa yang lebih gampang, tidak ada kunci yang ada dengan cinta. Tidak ada gelap yang ada dengan cahaya. Bagaimana membuktikan pernyataan saya? Sulit kan? Oleh karena Anda hadir di kelas misafat ini, kan? Sulit. Tidak, sulit. Sebenarnya begini. Tidak ada yang tidak ada, yang ada hanya ada. Mari kita urut pelan-pelan. Tidak ada yang ada, yang tidak ada, yang ada hanya ada. Tidak ada gelap, yang ada hanya cahaya. Tidak ada buruk, yang ada hanya baik. Tidak ada kotor, yang ada hanya bersih. Bagaimana menurutkan pernyataan ini? Kalau dikatakan tidak ada yang tidak ada, yang ada hanya ada. Tidak ada itu loh ada. Jadi, misalnya gelas ini kosong. Kalau gelas ini isi, ada isi air ya. Nah, ini setengah ya. Setengahnya kan kosong. Bagi yang sudah jatuh cinta, setengahnya isi tangan, ini isi ring. Isi harapan-harapan. Masa depan, meskipun pelantar ya. Tanya gak punya masa depan. Tidak ada. Sekarang kita kosongi. Kita buang kembang-kembangnya, bunga-bunganya. Kemudian, akhirnya kita buang. Kosong kan, ya? Kosongnya ada. Kosong itu ada. Kita tidak bisa menghilangkan. Kata ada. Bagaimana cara menghilangkan air ya? Ini kosong. Tidak ada air, tidak ada bunga, tidak ada rindu. Tidak ada. Tapi kan, kosongnya ada. Tidak adanya itu loh ada. Mengapa? Ya karena bisa kita sebutkan. Bisa kita terminologikan. Bisa kita bangun epistemologi tentang yang tidak ada itu. Berarti ada sebenarnya. Kalau Anda pernah belajar pelatung. Pelatung of lagoon. Pelatung mengatakan ada lima prinsip yang kekal. Ada. Diam. Gerak. Identik. Lain. Diam. Lawan katanya. Opposite-nya. Antonim-nya adalah gerak. Identik. Opposite-nya. Antonim-nya. Laman katanya adalah. Lain. Tetapi ada. Tidak punya laman kata. Jadi ada yang tetap ada. Nah. Bagaimana ketika mau gelap tidak ada ya? Ada hanya cahaya. Sampai jenis itu gelap. Katanya. Di dalam diri Anda gelap. Kepalamu gelap. Nadamu kulitnya. Bahkan kulitmu juga gelap. Misalnya. 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 Gelap. Bagaimana membuktikan itu? Sebenarnya gelap itu tidak ada. Gelap itu ada karena Anda malu. Anda gagal menggapai cahaya. Ini bukan language game. Ini bukan permainan kata-kata. Gelap itu tidak ada. Tapi ini kan redup. Berarti titik-titik cahayanya tidak begitu terang. Cahaya itu menyerintai oleh ya tidak terlalu tajam cahayanya. Bagaimana kita bisa membaca? Bagaimana kita bisa menulis? Bagaimana Anda minta? Karena ada cahaya dalam diri Anda. Anda terlalu. Nah ada orang buta tetapi dia lebih haris daripada yang melihat. Buktinya apa? Ada orang buta keluar dari rumah satu kesunggai. Kekali itu. Dahulu kan sebelum ada BC hubungan ya. Biasanya orang kekali. Kesunggai. Si buta ini bawa obor. Lalu diketawain oleh orang-orang yang tidak buta. Kamu itu dari kecil yang tidak buta. Kamu bawa obor. Pak kamu sudah gila. Kata yang melek itu lho. Kata yang tidak buta. Lalu karena si buta ini lusuh. Jawabannya luar biasa. Dia lekat. Saya bawa obor ini bukan untuk menerangi saya. Tetapi untuk menerangi jalan. Agar tidak akan-anakan saya. Kata si buta. Dan ternyata. Si buta yang keluar dari rumahnya malam-malam. Itu sampai balik-balik rumahnya dia tahu. Tanpa menunjuk jalan. Karena di dalam kepalanya dan dadanya dia terang. Sementara orang yang tidak buta yang melihat. Keluar malam-malam. Paginya kembali kemana? Paginya kembali ke rumah istri tetangga. Ada banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Betul ya? Anda melihatnya praktis ya. Tahu-tahu ulang ada dikos. Bagaimana membuktikan bahwa kotor tidak ada yang hanya bersih. Bagaimana membuktikan? Kotor itu tidak ada. Kotor itu ada karena kita harus bersih-bersih. Gak mau buat itu. Ini bukan doktrin. Rasional. Jadi gelap tidak ada. Kotor tidak ada. Jahat tidak ada. Karena yang ada hanya terang. Mari kita buktikan bahwa gelap tidak ada. Anda coba menanam bunga kembang di dalam pot. Ada jendela. Kemana bunga itu menarah? Ke sumber cahaya ya kan? Jadi guna saja terlalu di mana cahaya. Maka Anda tidak tahu. Masih kesasar bahwa rumah istri tetangga tadi dulu ya. Jadi sebenarnya bagaimana membuktikan bahwa tidak ada yang tidak ada yang ada hanya ada. Bagaimana membuktikan bahwa tidak ada benci yang ada hanya cinta. Ya benci itu bukan mencintamu dicintai dari. Yang ada hanya cinta sebenarnya. Tapi lalu dia karena sebegitu cinta. Manah cinta itu lebih pancapan terlalu dalam. Begitu dicabut ya. Berdarah-darah. Ya kan bagaimana itu ya. Tertusuk padamu berdarah padamu. Jangan usah diteruskan takut Anda bikin status tentang itu. Saya kira itu yang pertama. Jadi apakah kesantunan ada dalam diri kita? Ada. Kalau dia tidak ada, bagaimana kita terhubung dengan kesantunan di luar diri kita? Ya mas yang masih menanya tadi, Anda bisa cinta pada wanita? Bisa ya? Serius? Saya keren. Serius? Kenapa? Kenapa Anda bisa terhubung dengan orang lain? Ya bukan siapa-siapa Anda. Jadi kalau mas ini ya, asal sesuai dengan standar pokem ya, dia cinta. Dulu ada teman saya, jadi ada bule itu ya, aku ditanya. Ayu bokeper berarti. Ayu. Bokeper ya. Ah, lebih buka. Itu. Tanya, apa yang Anda bisa langsung cinta? Tanyaannya begini. Kenapa Anda langsung keselam pada keindahan? Kisah yang indah. Puisi-puisi yang indah. Lagu-lagu yang indah. Kenapa Anda langsung senang? Keindahan itu berarti benda-benda seperti ini. Keindahan itu tersemayam dalam sanubarimu, dalam dirimu. Ini hanya raga. Hanya wujud dari keindahan. Suara sluling, suara viola, suara gitar. Itu hanya raga dari keindahan. Tetapi sejatinya keindahan bersemayam dalam dirimu. Bisa diterima, ya? Iya. Agar. Saya kira yang begini-begin kalian cinta. Ya. Yang suka galau-galau. Jadi, ada tidak bisa ditiagakan. Cahaya itu yang ada, gelap tidak ada. Hanya terang. Baik yang ada, buruk itu tidak ada. Buruk itu agak tahu. Karena Anda gagal mengelola kebaikan tadi. Kemudian, bagaimana? Apakah kesatunan ada di luar diri kita? Itu loh. Tetapi, di dalam diri kita juga ada. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda bisa terhubung dengan diri. Saya tidak punya rizik keindahan. Bagaimana saya tahu kalau lukisan ini indah? Bagaimana saya tahu kalau panorama, pandangan, landscape atau landscape ini indah? Bagaimana Anda tahu bahwa? Bahwa perempuan ini indah sebenarnya. Bagaimana Anda tahu? Jadi, perempuan ini pancaran dari keindahan Tuhan. Dan laki adalah para penafsiri. Cuma dia sering salah penafsiri. Saya kira demikian. Jadi, kalau menanya, bertanya, apakah kesatunan itu kita mengadopsi dari luar? Boleh jadi dari guru kita? Tetapi nilai itu, standar itu kita sudah punya. Coba Anda nyolong, misalnya. Jadi, Anda nyolong janda sekaligus rumahnya. Setiap tindak kejahatan sebenarnya hati Anda menolak, ya kan? Tetapi mungkin karena dia sudah terbiasa, karena dia sudah perbutuhan, atau macam-macam lah. Dengan berbagai apogi dan benar-benar yang akan bisa. Saya kira itu punya pertanyaan yang kedua apa tadi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Bukan dari isi baca mana. Oh, kalau tidak. Oh, iya. Oh, iya. Ya. Iya, iya. itu artinya ada yang memotori kita itu artinya ada yang membuat pandangan kita tidak jernih atau kurang pandangan terbatas gak menurut anda? terbatas ya, anda terhalap oleh tempo coba tutup mata, segala sesuatu kelihatan betul gak? coba gimbal ini melihat wanita langsung di scan, terlihat telanjang betul ya ini uba-ubba, nenek-nenek, pasti mudahnya cantik betul gak? kalian pernah membayakan seperti ini? betul gak? iya imajinasi tapi celananya jadi supir tak selain iya, begitu-begitu celananya kekecilan supir jika demikian, tadi kita jawab kita bisa mendekatinya dari dua prinsip tapi karena satu sudah terjawab nah sekarang begini sebenarnya ruang itu apa? alam itu apa? keadaan itu apa? mari kita datang ke tempat rekreasi, tempat piknik bagi orang yang jatuh cinta karena tidak perlu lupa piknik di dalam wisi pun yang bau itu indah bukan di wisi itu mas di dalam wisi yang nyumplung ke dalam itu dia tetap indah kalau anda sudah berlaku cinta tapi kalau anda sudah galau dikejar-kejar ruta ya di tempat piknik, di tempat rekreasi pun seperti di neraka berarti sebenarnya kita sudah punya standar dalam diri kita maka kadang kenikmatan, kenyamanan keindahan, atau kebahagiaan itu bukan kita berada di mana tapi dengan siapa seri kali begitu kan tetapi sekarang begini ketanyaan tadi mengarah pada satu prinsip apa tadi? jen, atau kemanusiaan jen ini dibangun, atau akarnya adalah leho dan kekesantunan tidak usah ngomong terlalu jauh maaf itu aksentuasinya kemudian akarnya adalah sial atau cinta filial anda tidak bisa menciptakan cinta tapi mengapa anda mencinta jadi menurut saya kopi saya yang paling cocok ini seperti emas yang sedang bersandar yang mungkin sedang imaginasikan satu keindahan kopi ini kok enak ya malam ini mungkin karena karena gratis kopinya atau ditemani oleh orang yang istimewa mas gondrong ini dua hal yang tidak bisa kita lari darinya pertama adalah diri anda sendiri itu berarti atas standar keadaan dimana standar anda mengalami benturan dengan atau diri anda atau apa yang ada di dalam diri anda mengalami benturan dengan apa yang ada di luar diri anda ini kalau anda ingin naik motor misalnya kalau anda belajar fisika bisa anda pakai standar naik gelman anda naik mobil tapi pakai standar naik beca nah jadi anda punya standar hal-hal hal-hal di luar diri anda juga punya standar bagaimana mendamaikan itu nah itu tadi sebenarnya anda ada dalam dua prinsip yin dan yang kalau yang anda dapati anda baca yang anda yang anda kalau yang anda yang 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 harus negatif dan positif harus ketemu kalau negatif semua kesedrum nanti anda kalau positif semua tidak bisa bagaimana maknanya itu supaya tarik menarik meskipun ada juga kan sesama jenis atau apalah sesama laki-laki ada diskorientasi seksual saya sebenarnya sama kambing pak atau sama kimchi itu bukan pribadi tetapi secara umum pria sama wanita bagaimana lampu bisa menyala ya ada proses dialetika ada pros minus kalau sampai tersenyum ya buka-buka di celahannya itu maka apa anda senang pembahasan ini berarti anda misalnya yang ada pros minus itu maka waktu menyala nanti kalau pros saja ngantuk ini kan tadi hampir ngantuk karena nggak ketemu pros minusnya ya ngantuk kamu nggak diajak omong kita bakal dulu kenapa anda menawarkan tidurlah di babu film simcan itu loh biasanya ada saya kira itu apakah di luar diri kita ada kesantunan betul tetapi kita punya standar kesantunan yang dalam diri kita ini terhubung dengan di luar diri kita kalau tidak yang setahil kita bisa tahu keindahan lukisan ini indah bukan lukisan ini hanya raga indah itu ada dalam diri kita nah anda mengatakan air itu H2O ya H2O kan 2 atom hidrogen 1 atom oksigen kan anda mengatakan itu tidak itu wujudnya air raganya air hakikatnya air kita tidak tahu hakikatnya itu apa ya tahu itu ada yang kosong itu yang kita nggak tahu nir ada non-being jadi sekarang saya tanya misalnya cahaya cahaya terlihat nggak terlihat nggak tidak yang terlihat itu benda-benda yang kena cahaya ya kita cahaya itu tidak tahu kalau ditanya ada saya nggak tahu kok ada nggak tahu cahaya nggak tahu baik itu kita tidak tahu tapi sabar itu apa kita sabar tidak tahu sabar itu baru kita tahu setelah ada benturan dengan raga ada benturan fisik oh iya kalau anda dianti intimidasi lalu umas kumis apa kontrol kacamata dicapui biasa sabar ya anda baru ngerti itu pun bukan sabar raga sebenarnya keindahan saja kita nggak tahu kok lagu itu indah menurut saya anda berbohong lagu yang indah itu hanya raga dari keindahan di sini sebenarnya tahu itu kekosongan atau kegiatanannya ada tetapi kita tidak tahu itu apa maka lau sungguh menamakannya dengan tau atau tau kekosongan itu kitalah yang mengisinya yang ilmu kita pendapat kita persepsi kita moral kita yang mengisinya yang kita tidak tahu itu apa misalnya pas siapa namanya ya anda namanya siapa ya anda siapa namanya ya Mary tahu dari kecil dikasih nama misalnya Rumi ya sekarang anda Rumi jadi Mary kan kesepakatan yang dibikin oleh orang tua anda dengan sejarah hidup anda dengan lingkungan anda coba dari kecil kasih nama siapa misalnya Rizik Sihab ya sampai sekarang betul ya nah tinggal dipoles aja brewoknya lalu pakai surban lah yang sebenarnya bujahal juga pakai kambing kalau dikasih surban ya mungkin diri baik kita sekarang segera sudah menjawab apakah menurut anda ada di luar betul sekarang semua orang ada kan bisakah misalnya buah jeruk menemukan semangka pohon jeruk berbuah semangka ia tidak sesuai dengan beriksi kesantinannya itu cengbing tadi itu sesuai nama kalau jeruk ya tumbuh jeruk kalau anda menanam jeruk ya nanti panen jeruk ya kan kata anda menanam pohon jeruk tumbuh menjadi jeruk daunnya daun jeruk tidak mungkin daun muda kan daun jeruk kalau anda ternak ayam ya tidak mungkin jadi ayam kampus ya pokoknya ayam kalau anda menanam jeruk ya nanti panennya panen jeruk kalau anda menanam jeruk lalu panen semangka pasti jeruk tetangga atau semangka tetangga yang anda panen yang lebih parah yang lebih parah anda tidak menanam apa-apa tapi panen jeruk dan raja anda nyolok itu nah mari kita teruskan ke pertanyaan siapa tadi mana manusia ini ada 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 tunggal atau jaman ada itu satu tidak banyak satu misalnya satu bukan dalam bilangan tetapi satu yang tunggal yang esan anda mengatakan apakah saya sama dengan radio atau dengan asbak saya tahu dia memang seperti asbak karena semua tembak semua tembakau dikonsumsi oleh dia sulit dibedakan mana dia mana asbak radio sebab itu asal 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 tembakau kita jawab begini nah ada itu satu tetapi ia mewujud bahasanya teman tadi teman kita pertama tadi menunggu dalam segala hal Mary berapa lama dia ada? 70 tahun kan? kalau anda sekarang umur 69 tahun 11 bulan 29 hari berarti besok 70 tahun ada orang namanya misalnya siapa? John Bro berapa lama dia ada? mungkin 50 tahun kalau sekarang sudah 49 tahun 11 bulan ya bulan depan tambah buruknya sampai 2 hari biasanya sampai 28 saja sebagainya jadi sebenarnya ada yang satu tetapi ia mewujud dalam banyak hal kalau saya katakan buku ini ada ini palsu kalau dikatakan bahwa kembang guna langit itu ada palsu sebenarnya bahasa yang gampang vanak tidak belakang kenapa? dulu langit tidak ada dulu benda-benda tidak ada lalu dia ada lalu dia ada jadi sekarang sebutkan segala subjek subjek itu ada berapa? ada? ada berapa? ada lah pokoknya ya ada berapa? ada berapa? ada satu? oh iya lumayan ada ada kanya tambah dua entar ada berapa subjek itu? ada? tidak ada yang tahu subjek tidak tahu kalian sekolah gak? saya cerita kalian ke sekolah subjek kado berapa? subjek apa? ya subjek yang tidak tahu saya ada berapa? ada tiga ada tiga terus mereka 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 dia kambing dan sebagainya subjek itu boleh anda katakan ada tiga atau boleh anda katakan ada satu tetapi sebenarnya yang benar subjek itu satu itu artinya anda itu satu jadi subjek itu cuma aku engkau dia aku kalau banyak itu kami engkau kalau banyak kalian dia kalau banyak mereka kalau saya katakan aku menurut anda kamu ya kan? menurut orang di luar sana dia jadi sebenarnya aku dia kamu itu satu mereka kalian kami itu juga satu cuma satu bahan-bahan jadi apakah ada itu satu? ya iya satu kemudian ini penanya ini juga bertanya yang sering pakai kaos wanita biasanya apa bedanya antara manusia atau subjek anda baik anda dengan benda-benda yang lain secara sederhana sih dunia modern atau industrialisme modern ini peradabannya adalah peradaban heavy peradaban true hair peradaban alfilem bukan peradaban B kalau B ini penghayatan saing bahasa Jermanya peradaban B peradaban ada ya berarti penghayatan kalau peradaban F memiliki atau mengeksploitasi atau menguasai kan ada istilah human being dan human having human being kan manusia ya human having ini nanti dikritik oleh Harry Fromm dalam masjid frankfurt karena manusia hanya berputar-putar pada to be dan to have kalian kuliah suara? serius bunda ya kalau sekolah kan ganteng punya pelajaran SD kalian kuliah ini ingin jadi apa? ingin jadi sarjana ya sarjana itu sarungan bicasan mana-mana dan biasanya yang pakai sarung tidak pakai kantor bukan sarung itu kalian sering salah paham saya kuliah ini jurusan apa? fakultas ekonomi jurusan ekonomi lemah spesialisasinya tekanan-tekanan ekonomi saya kuliah jurusan pendidikan tujuan saya ingin jadi guru selesai kan? selesai? setelah tercapai jadi guru apakah selesai? jadi PNS pekerjaan stop selangkangan apakah selesai? menjadi PNS? selesai? tidak setelah anda jadi PNS anda ingin punya mobil yang besar rumah yang besar istri-istri yang besar semuanya ini berarti to be tidak cukup anda juga to have tidak hanya human pain anda human pain betul gak mas? betul ya? serius betul apa? anda luka di handball nya kemarin anda luka tadi karena mau ikuti sejabat cina diluka di handball jika demikian manusia terangkat pada peradaban mengeksploitasi nah akhirnya tapi air sekarang ada eksploitasi dahulu dahulu kalau dalam tradisi romawi ada fontana air mancung dalam tradisi kita di Nusantara ini ada tempayan gentong itu isi air ditaruh di pinggir-pinggir jalan atau di depan rumah siapapun yang lewat di sana air tidak dijual karena waktu itu peradaban manusia peradaban bi setelah peradaban manusia bergeser oleh revolusi industri tadi menjadi peradaban kevin maka air di eksploitasi air ini di mengalami botolisasi ada pembotolan pada air namanya ceres 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 ada akwa yang murahan agujuy kemudian ada buah tang ada fit ada le mineral bukan mineral bukan mineral tapi tidak apa-apa karena orang bodoh air ini mengalami eksploitasi sebeda rumpah ketika ada teknologi pembotolan atau botolisasi pada air dikatakan bahwa air punya negara sumber daya alam punya siapa punya negara tetapi dimiliki oleh perusahaan swasta fit dua tan tiga tan kenapa dikuasainya perusahaan swasta danon punya siapa ya singapur sebagian sahamnya konon kalau minum terlalu sering minum itu cepat mati makanya di forum ini tidak dikasih akwa sebenarnya minum atau tidak minum memang cepat mati itu pergeseran manusia dari peradaban baik ke peradaban kredit jadi kalau tadi dikatakan manusia ini oleh yang ditanyakan oleh si penanya tadi perbedaan antara kita dengan batu-batu ya kita baik dari kami tapi batu itu pengen saja manusia juga heavy mengeksploitasi jadi manusia ini eksploitatif manusia ini hegemonik manusia ini cenderung memasai atau kalau pakai bahasanya DJ itu there will will to power punya keindah untuk berkuasa anda punya komputer minimal komputer jinjir kalau punya hape anda memainkan hape anda ingin menguasai hape atau dikuasai oleh hape lalu lagi menguasai tapi tidak akan dikuasai oleh nah ini kita sudah sampai di peradaban hape dan ini sebenarnya produk dari industrialisasi modern sekarang mereka-mereka sudah bosan dengan modernitas itu mulai hijrah dan ingin ingin ke timur atau mulai menerangkan peradaban-peradaban jin mereka sudah bosan dengan teknologi dulu air tidak dijual ketika baru pertama ada aqua dimasukkan ke dalam botol waktu itu bensin tahun 96 atau sebelumnya 600 ada air sudah sering sekarang air beli kan mandi kan pakai PDAM itu minum minum ya kalian minum air mineral padahal kita negara tropis kalau kita ini Arab pantas air beli tetapi kita di Indonesia negara tropis kenapa air masih beli berarti sudah ada eksploitasi sudah ada pergeseran dari peradaban B menuju peradaban heavy semuanya di eksploitasi nanti semuanya semuanya coba perhatikan iklan-iklan logisi yang paling banyak di eksploitasi adalah 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 wanita dari ujung rambut sampai rambut yang lain maksud saya sampai ujung semuanya di eksploitasi wanita ya kan meskipun siapa masih yang kuning-kuning dan setuju dengan suatu iklan kalau iklan pasta gigi giginya ditampakkan ya kan iklan sapu rambut tapi kalau iklan pembalut kok gak ditampakkan ke dia betul ya sebenarnya dia penasaran seperti apa rasa intau kemudian pertanyaan pertanyaan ini juga bisa kita jawab begini setelah manusia sampai pada peradaban heavy akan ada benturan-benturan abrakan sesama apa sesama apa apa clash of existential atau benturan resistensialitas kita benturan peradaban kita kalau ada itu satu tetapi wujudnya macam-macam rupanya ada itu dari Tuhan yang maha besar sampai atom yang paling kecil kuat bagiannya apa-apa yang paling kecil ada tetap satu ada dia satu tetapi eksistensinya wujudnya bisa 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 keindahan itu satu tapi bentuknya bisa maju-maju jika demikian sebenarnya bagaimana mengulai kepalusuan-kepalusuan yang diciptakan oleh kehidupan modern tadi ya kita kembali ke diri kita berarti konfusius kita kembali ke alam berarti itu tahu mungkin demikian dan jawabannya terima kasih menonton saya buka satu lagi ya mungkin ada yang mau berbicara lagi 9 orang yang bisa kebanggaan itu ini khusus yang yang masih saya raba-raba belum ketemu jawabannya iya iya dari tadi disampaikan tentang model itu konfusionis sama Taui Sina itu kan kayak apa yang semacam kontraditif banget yang satu aktif yang pasti yang konfusionis ini katanya manusia punya daya kreasi karena sebagai subjek artinya kreatif kemudian kalau yang Taui Sina manusia merupakan pancaran dari universalitas artinya manusia sebagai objek yang fungsinya hanya adaptif jadi jadi manusia mengadaptasi ke alam dalam perkembangannya ini ini lebih ke historikal lagi itu terus akhirnya melahirkan peradaban keilmuan kebudayaan yang seperti apa di Cina apa sepanjang abad dari zaman konfusius itu selalu terjerahkan masyarakat sana atau memang apa ya penurunan dan tidak sadar akan itu bagaimana dalam perkembangannya secara satu kali terima kasih ya terima kasih saya bersilakan kalau kita berbicara zaman pencerahan isro atau enlighten kita berbicara tradicah seluruh pada sebenarnya sudah ada konsep itu tadi kita katakan ini dalam tradisi dalam semua tradisi itu ada kalau kita berbicara peradaban peradaban India lembah Indus ini sudah dimulai abad 15 abad sebelum peradaban masehi peradaban cina pra lausu dan konfusius itu cina kuno tetapi cina pada zaman lausu dan konfusius cina klasik artinya ia sudah punya peradaban bukti punya peradaban adalah punya tulisan-tulisan punya karya punya arsitektur punya macem-macem lah karya seni dan lain-lain kemudian ketika dikatakan bahwa di barat ada zaman remesok kalau misuk misuk di anjok atau di anjok ya kan itu kegiatan kita yang paling rendah yang seperti binatang itu pun di barat obat uat obat apa beton apa pembesar garam semangka garam apa-apa garam apa-apa dan macem-macem lah ya ini di standar di barat semua bahkan sampai kegiatan yang paling rendah pun kita di rumah barat betapa barat ini sudah sedemikian superior ini sebenarnya pengaruh orientalisme coba ada bule jadi kita tambah empat anda gak setuju itu loh pasti ini bule sudah nyaman padahal betul-betul kiri bagaimana merubah ini saya kira kita perlu sekian generasi ya saya kira perlu sekian generasi jadi kalau dikatakan apakah di timur tidak ada pencerahan coba barat ini melahirkan peradaban apa ini agama-agama besar dari timur itu sama kira cinq-feel keburit yang pilih kempuran game narkoba ya kan narkoba itu kata orang getahwi menarik kolor bahpe berarti sebenarnya mereka mengadaptasi mengadopsi dari timur itu atau mereka menguasai dunia Salah satunya adalah revolusi industri Revolusi industri mereka sudah kuasai esing-esing Mereka sudah bikin silwa Mereka sudah bikin macam-macamlah teknologi yang aneh-aneh Lalu, orang-orang yang di hijrah, eksodus Eksodus ini sebenarnya keluaran, dalam Injil keluaran Al-Quruj, keluaran atau eksodus Amerika semua Jadi yang pintar-pintar, yang ateis, yang jenis Pindah semua ke Amerika, ke Barat semua Ini Eropa sudah kuasai pimpin Eropa sudah kuasai industri, sudah kuasai esing-esing Bagaimana cara Amerika kuasai dunia? Mereka kan terusir Lalu mereka bikin mesin-mesin perang Angkel share, itu pangan sambil Lalu semuanya diperangi Dan anehnya itu berlangsung sampai sekarang Lalu kita hanya membeo, hanya mengekor